Intro Kepada rekan media juru foto disilakan untuk mengabdikan sejenak Pengambilan foto selesai Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin sebagaimana diamanatkan dalam peraturan DPRD Kota Madiun No. 1 tahun 2019. Dalam upaya menjalankan ketiga fungsi tersebut, kami telah melaksanakan berbagai agenda kelegislatifan seperti rapat-rapat, koordinasi, konsultasi baik internal dewan maupun eksekutif bersama masyarakat dan stakeholder lainnya dan rapat dengar pendapat sekaligus menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari warga masyarakat. Para hadirin tamu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya selaku pribadi maupun pimpinan dewan mewakili seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat dan semua stakeholder apabila dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kami selaku wakil rakyat selama ini masih terdapat kekurangan dan kelalaian. Kami berdoa dan berharap mudah-mudahan DPRD periode selanjutnya dapat lebih baik lagi dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musiawarah DPRD untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1-763-KPTS-011.2-2024 tertanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 maka agenda rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dengan susunan acara sebagai berikut Pertama, pembukaan Kedua, pembacaan surat keputusan Gubernur Ketiga, pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 Empat, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah atau janji Lima, pengumuman pimpinan DPRD sementara Enam, penyerahan pimpinan DPRD dari DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan DPRD sementara Tujuh, sambutan pimpinan sementara Delapan, sambutan PJ Wali Kota Madiun Sembilan, pembacaan doa dan sepuluh, penutup Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati Untuk itu, marilah kita masuki inti acara paripurna hari ini Yaitu pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 Untuk tertib dan lancarnya acara Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada saudara pembawa acara untuk memandunya, disilahkan Dilanjutkan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Sekretaris DPRD Kota Madiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini kami hadir dalam meliputan khusus Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024 Baik, pemirsa pemilihan legislatif telah berakhir ya setelah proses yang cukup panjang dari mulai pendaftaran kemudian pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 kemudian rekapitulasi suara oleh KPU dan akhirnya KPU juga telah menetapkan 30 anggota DPRD Kota Madiun terpilih untuk masa jabatan 2024-2029 dan tentunya pada hari ini adalah hari yang sangat dinantikan oleh 30 anggota DPRD Kota Madiun terpilih yang pada hari ini akan mengucapkan sumpah janji ketika nanti akan menjabat 5 tahun mendatang dan pemirsa untuk diketahui sendiri di Kota Madiun ini ada 4 daerah pemilihan di mana 30 anggota DPRD sudah terpilih dan pada kesempatan kali ini selain anggota DPRD terpilih untuk masa jabatan 5 tahun ke depan juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun kemudian jajaran Forkopimda kemudian juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Madiun periode 2019-2024 akhirnya itu juga dihadiri oleh tamu dengan lainnya dan juga anggota keluarga nah seperti apa jalannya pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Madiun periode atau masa jabatan 2024-2029 mari kita saksikan bersama bagaimana terkantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini kedua pada saat berlakunya keputusan Gubernur ini keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.401-873-011.2-2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan 2019-2024 dan semua keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketiga keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2024 PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani di Stempel Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1-762-KPTS-011.2-2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2019-2024 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2019-2024 yang diresmikan pemberhentiannya nomor nama-nama partai politik keterangan 1. Dr. Andes Gandhi Hatmodko MSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL I 2. Iksan Abdurrahman Sidik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL I 3. Dr. Andes Sutardi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL II 4. Dodi Danang Setiawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL III 5. Widodo Ponco Putro SOS MSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL IV 6. Andiraya Bagus Miko SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL IV 7. Haji Ngedi Trisno Yusianto SH Mwum Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL I 8. Haji Agus Wiono SH Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL II 9. Dr. Andes Suyarto MPD Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL III 10. Erlina Susi Lorini SSI APT MM Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL IV 11. Hari Santoso ST Partai Persatuan Indonesia DAPIL I 12. Dr. Andes Haji Armaya Partai Persatuan Indonesia DAPIL II 13. Yuliana Partai Persatuan Indonesia DAPIL III 14. Sigit Ahimsa Partai Persatuan Indonesia DAPIL IV 15. Dr. Andes Estono MPD Partai Demokrat DAPIL I 16. Dr. Andes Sugeng SHMH Partai Demokrat DAPIL II 17. Sujarwo ST Partai Demokrat DAPIL III 18. Ismiati SH SPD Partai Demokrat DAPIL IV 19. Rina Haryati ST Partai Demokrat DAPIL II 20. Hendoko Budi Setio SH Partai Demokrat DAPIL III 21. Selamat Hari Yadi Partai Demokrat DAPIL IV 22. Deddy Tri Arifianto SE Partai Golongan Karya DAPIL I 23. Dr. Enrico Jonathan Hartono MH Partai Golongan Karya DAPIL II 24. Haji Nur Salim SPDI Partai Keadilan Sejahtera DAPIL I 25. Dr. Dr. Gigi Indah Sat Rahmaniati Partai Keadilan Sejahtera DAPIL IV 26. Y. Rudi Wisnu Wardana SS Partai Solidaritas Indonesia DAPIL I 27. Dr. DAPIL I 27. Dr. Dormat Keadilan Sejahtera Dapat Baik 28. Dr. Globalglassische Ad AP website Dapil ändam SEibi UNI Partai Nasdem DAPIL 4 UNITA ALIA WSPSI MPD Partai Persatuan Pembangunan DAPIL 4 30. Dr. Andes Subiantara Partai Amanat Nasional DAPIL 3 PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani di Stempel Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terumat 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 2. Dan seterusnya sampai dengan nomor 22 sodara yang bersangkutan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 1.00.3.3.1-762-763-KPTS-011.2-2024 Tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2024-2029 Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan ke satu meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Gubernur ini Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2024 PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditanda tangani di Stempel Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1 garis miring 763 garis miring KPTS garis miring 011.2 garis miring 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2024-2029 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya nomor nama nama partai politik keterangan 1. Anton Kusumo Eza Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL 1 2. Dr. Andes Sutardi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL 2 3. Dodi Danang Setiawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL 3 4. Andi Raya Bagus Miko Saputra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL 4 5. Nur Salim SPDI Partai Keadilan Sejahtera DAPIL 1 6. Dimas Antakarana SOR Partai Keadilan Sejahtera DAPIL 2 7. Hesta Hadiwikuna Eza Partai Keadilan Sejahtera DAPIL 3 8. Dr. Gigi Indah Sat Rahmaniati Partai Keadilan Sejahtera DAPIL 4 9. Dr. Andes Estono MPD Partai Demokrat DAPIL 1 10. Sugeng SH MH Partai Demokrat DAPIL 2 Ganet Ringga Fabela Eza Partai Demokrat DAPIL 3 12. Ismiati Eza SPD Partai Demokrat DAPIL 4 13. Yos Rudi Wisnu Wardana SS Partai Solidaritas Indonesia DAPIL 1 14. Ep Bagus Panuntun Partai Solidaritas Indonesia DAPIL 2 15. Lanjar Agus Susilo SE Partai Solidaritas Indonesia DAPIL 3 16. Sudarjono ST Partai Solidaritas Indonesia DAPIL 4 17. Mu Jiyono Partai Persatuan Indonesia DAPIL 1 18. Dr. Andes Haji Armaya Partai Persatuan Indonesia DAPIL 2 19. Yuliana Partai Persatuan Indonesia DAPIL 3 20. Dwi Jatmiko Agung Subroto SH SE Partai Persatuan Indonesia DAPIL 4 21. Nget Haji Ngeti Trisno Yusianto SH M. BUM Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL 1 22. Agus Wiyono SH Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL 2 23. Erlina Susilo Rini SSI APT MM Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL 4 24. Dedi Tri Arifianto SE Partai Golongan Karya DAPIL 1 25. Sudar Maji SE Partai Golongan Karya DAPIL 2 26. Eko Wibowo Partai Golongan Karya DAPIL 4 27. Deni Joko Purnomo Partai Nasdem DAPIL 3 28. Tuti Endang Sri Wahyuni Partai Nasdem DAPIL 4 3. Didi Yulianto SH Partai Gerakan Indonesia Raya DAPIL 1 30. Citra Kristin Partai Gerakan Indonesia Raya DAPIL 4 P.J. Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditanda tangani di Stempel Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terlumat 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 2. Dan seterusnya sampai nomor 20 saudara yang bersangkutan selesai 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Persiapan pengucapan sumpah janji Kepada anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 yang akan mengucap sumpah janji didampingi rohaniwan disilakan menuju tempat yang ditentukan yang pertama nomor 1 Bapak Anton Kusumong SH Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 3. Bapak Dodi Danang Setiawan 3. Bapak Dodi Danang Setiawan 4. Bapak Andi Raya Bagus Miko Sapotra 5. Bapak Nur Salim SPDI 5. Bapak Nur Salim SPDI 6. Saudara Dimas Anta Karana SOR 7. Bapak Hasta Hadi Wikula SH 7. Bapak Hasta Hadi Wikula SH 8. Ibu Dr. Gigi Indah Satrahman Yati 9. Bapak Dr. Andres Istono MPD 10. Bapak Sugeng SHMH 11. Saudara Ganet Ringgau Fabela SH 11. Saudara Ganet Ringgau Fabela SH 12. Ibu Ismiati SH SPD 13. Bapak Yos Rudi Wisnu Wardana SS 14. Bapak F. Bagus Panuntun 15. Bapak Lanjar Agus Susilo SE 16. Bapak Sudarjono ST 16. Bapak Sudarjono ST 17. Bapak Muji Ono 17. Bapak Muji Ono 17. Bapak Muji Ono 18. Bapak Dr. Andres Istono 19. Ibu Yuliana 20. Bapak Dwi Jadmiko Agung Subroto SHSE 21. Bapak Haji Ngedi Trisno Yusianto SHM Home 22. Bapak Agus Wiono SH 23. Ibu Erlina Susilorini SSI Apotekas 24. Bapak Deditri Arifianto SE 25. Bapak Sudarmaji SE 26. Bapak Eko Wibowo 27. Bapak Deni Joko Purnomo 28. Ibu Tuti Endang Sri Wahyuni 29. Bapak Didi Yulianto SH 30. Saudari Citra Christine 26. Selanjutnya rohaniwan, disilakan menuju ke tempat yang ditentukan. Berkenan Ketua Pengadilan Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin, dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji jabatan. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1-763-KPTS-011.2-2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan tahun 2024-2029 Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 Oleh karena itu, saya akan bertanya Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersudara Menurut agama apa? Saudara Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah atau janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara berikan ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya bagi saudara yang beragama Islam ikuti kata-kata saya demi Allah saya bersumpah bagi yang beragama Kristen dan Katolik ikuti kata-kata saya demi Tuhan saya berjanji untuk semuanya ikuti kata-kata saya bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia bagi saudara yang bergama Kristen atau Katolik ikuti kata-kata saya semoga Tuhan menolong saya rohaniwan disilakan kembali ke tempat Persiapan penanda tanganan berita acara Sumpah Janji kepada Perwakilan Agama Islam Bapak Hasta Hadi Wiguna Esha Agama Kristen Saudari Citra Christine Agama Katolik Bapak Dr. Andes Sutardi disilakan menuju meja penanda tanganan Berkenan Ketua Pengadilan Negeri menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Perwakilan Agama Diawali Agama Islam Bapak Hasta Hadi Wiguna Esha Perwakilan Agama Kristen Saudari Citra Christine Perwakilan Agama Katolik Perwakilan Agama Katolik Bapak Dr. Andes Sutardi Perwakilan Agama 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 Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Dilanjutkan pemasangan PIN anggota DPRD secara simbolis Berkenan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyematkan PIN DPRD secara simbolis Penyematan diikuti seluruh anggota DPRD Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Perwakilan disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan penyerahan keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Ketua Pengadilan Negeri Yang diserahkan secara satu persatu Yang pertama, kepada Bapak Anton Kusumo SH Selanjutnya, Bapak Dodi Danang Setiawa Diserahkan kepada Bapak Andiraya Bagus Miko Saputra Diserahkan kepada Bapak Nur Salim SPDI Kepada Saudara Dimas Anta Karana SOR Kepada Bapak Hastahadi Wiguna SH Kepada Ibu Dr. Gigi Indah Satrahmaniyati Kepada Bapak Dr. Andes Istono MPD Kepada Bapak Sugeng SHMH Selanjutnya, Saudara Ganet Ringga Fabela SH Ibu Ismiati SHMH SPD Bapak Yos Rudi Wisnu Wardana SS Bapak F. Bagus Panuntun Bapak Lanjar Agus Susilo SA Kepada Saudari Citra Christine Bapak Dr. Andes Sutardi Selanjutnya, Diserahkan kepada Bapak Sudarjono ST Selanjutnya, Bapak Mujiono Bapak Dr. Andes Haji Arbaya Ibu Yuliana Bapak Dwi Jatmiko Agung Subroto SHSE Bapak Haji Ngedi Trisno Yusianto SHMH Bapak Agus Wiyono SH Ibu Erlina Susilo Rini SSI Apoteker MM Bapak Dedy Tri Arifianto SE Bapak Sudar Maji SE Bapak Eko Wibowo Bapak Dedy Joko Purnomo Ibu Tuti Endang Sri Wahyuni Yang terakhir kepada Bapak Didi Yulianto SH Penyerahan selesai Ketua Pengadilan Negeri Disilahkan kembali ke tempat Selanjutnya, Anggota DPRD Melesa Jabatan 2024-2029 Disilahkan kembali ke tempat Hadirin, disilahkan duduk kembali Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati Selanjutnya akan disampaikan Pengumuman Pimpinan Sementara Oleh Sekretaris DPRD Kota Badion Ketua Pengadilan Negeri Pemerintah Kota Badion Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengumuman Nomor 175-2730-401.040-2024 Tentang Pimpinan Sementara DPRD Kota Badion Berdasarkan Pasal 165-1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta memperhatikan Satu, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Badion Tanggal 31 Juli 2024 Nomor 766-PL.01.8 Strip Datar SD Garis Miring 23577 Garis Miring 2024 Perihal Informasi Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 9 Agustus 2024 Nomor 100.3.3.1 Garis Miring 763 Garis Miring KPTS Garis Miring 011.2 Garis Miring 2024 Perihal Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madion Masa Jabatan Tahun 2024-2029 3. Surat Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Tanggal 9 Agustus 2024 Nomor 059 Garis Miring DPD Perindu Kota Madion Garis Miring Romawi 8 Garis Miring 2024 Perihal Penunjukan Ketua Sementara DPRD Kota Madion 4. Surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Madion Tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 107 Garis Miring EKS Garis Miring DPC Strip Datar MDN Garis Miring Romawi 8 Garis Miring 2024 Perihal Pemberitahuan Maka dengan ini Sekretaris DPRD Kota Madion Mengumumkan Pimpinan Sementara DPRD Kota Madion Hasil Pemilu Tahun 2024 Sebagai berikut 1. Ketua Sementara Dr. Andes Haji Armaya dari Persatuan Partai Persatuan Indonesia 2. Wakil Ketua Sementara Dr. Andes Sutardi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Demikian untuk menjadikan maklum Sekretaris DPRD Kota Madion Dr. Andes Mesti MSI Ditandatangani dengan E-surat Selesai Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati Acara akan dilanjutkan dengan Serah terima kepada Pimpinan Sementara Dari Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Kepada Pimpinan Sementara Yang ditandai dengan Penyerahan Palu Pimpinan Dan Buku Memori Jabatan Kepada Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Bapak Andiraya SH Bapak Dr. Andes Istono MPD Dan Pimpinan Sementara DPRD Bapak Dr. Andes Haji Armaya Bapak Dr. Andes Sutardi Berkenan menuju tempat Yang telah ditentukan Hadirin yang kami hormati Serah terima ini Ditandai dengan Penyerahan Palu Pimpinan Dari Ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Bapak Andiraya Kepada Ketua DPRD Sementara Bapak Dr. Andes Haji Armaya Mohon izin Kita pandu Untuk rekan fotografer Satu Dua Tiga Dilanjutkan Penyerahan Pemori Jabatan Dari Wakil Ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Bapak Dr. Andes Istono MPD Kepada Wakil Ketua Sementara Bapak Dr. Andes Sutardi Mohon izin Kami pandu kembali Foto Satu Dua Tiga Penyerahan selesai Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Disilakan menuju Ke tempat yang telah ditentukan Selanjutnya Pimpinan DPRD Sementara Disilakan menuju Meja Sidang Bapak dan Ibu Yang kami hormati Selanjutnya Marilah kita dengarkan bersama Sembutan Pimpinan Sementara DPRD Kota Badiun Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Arbaya Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Yang berhormat Saudara B.J. Wari Kota Badiun Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kota Badiun Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Badiun Atau Yang Mewakili Dan Pimpinan Instansi Vertikal Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Beserta para asisten Dan Staf Ahli Wali Kota Saudara Inspektur Kepala Dinas Badan Bagian Samad Direktur SUD Dan Direktur BUMD Di Limungan Pemerintah Kota Badiun Yang kami hormati Ketua KPU Dan Ketua Babaslu Kota Badiun Yang kami hormati Ketua MUI Kota Badiun Ketua Pengurus Cabang NO Kota Badiun Ketua Pimpinan Daerah Mamadiah Kota Badiun Dan Segenap Pemuka Agama Kota Badiun Yang kami hormati Saudara PJ Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Dharma Wanita Persatuan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Segenap Ketua Partai Politik Kota Badiun Yang kami hormati Saudara Akademisi Saudara Perwakilan LSM Saudara Wartawan Dan hadirin yang berbahagia Pertama-tama Mari kita bersama Memanjatkan puji syukur Kehidrat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya Kepada kita sekalian Sehingga kita dapat bertemu Untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Pada hari ini Dalam keadaan sehat Walafiat Rapat Dewan yang kami hormati Baru saja telah kita ikuti Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Dan serah terima pimpinan Dari pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Kepada pimpinan sementara Sesuai dengan peraturan yang ada Sebelum pimpinan DPRD terbentuk Secara definitif Maka DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara Yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal Dari dua partai politik Yang memperoleh kursi Terbanyak pertama dan kedua Maka Kami untuk sementara Diberikan mandat Memimpin DPRD Untuk itu Perkenankan kami pada Kesempatan ini Menyampaikan terima kasih Dan penghargaan setinggi-tingginya Kepada pertama Seluruh warga Kota Madiun Yang telah berpartisipasi Dalam pemilu tahun 2024 Sehingga berlangsung sesuai Dengan harapan kita semua Kedua Seluruh anggota KPU Dan jajarannya Hingga ke tingkat KPPS Yang telah melaksanakan Tahapan pemilihan umum Dengan cukup baik dan sukses Ketiga Jajaran Panmaslu Baik di tingkat Kota Maupun Kecamatan Yang telah berupaya Mengawasi jalannya pemilu Agar tetap dalam koridor Aturan-aturan yang ditetapkan Keempat Saudara Biji Wali Kota Dan jajarannya Serta aparat keamanan Baik dari Porli Maupun TNI Yang telah menciptakan Suasana yang kondusif Sehingga pemilu dapat Terlaksana dengan baik Aman, jujur, dan adil Dan pihak lainnya Yang tidak bisa kami sebutkan Satu persatu yang hadir Pada acara Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Yang ini telah memberikan Kepercayaan amanah Kepada kami Sebagai representasi Masyarakat Kota Madiun Sebagaimana telah disampaikan Oleh pimpinan rapat sebelumnya Sebagai harapan kepada Anggota DPRD baru Insya Allah Kami akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk dapat menjalankan tugas Fungsi dan pemenang Sebagai anggota DPRD Sehingga kami dapat Menampung Menyalurkan Dan memperjuangkan Aspirasi Agar secara nyata Dapat dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Madiun Dalam rangka Meningkatkan Kesehateraan Bagi masyarakat Kota Madiun Khususnya Mendorong Pemerintah Kota Madiun Dalam upaya Peningkatan Pelayanan dasar Kepada masyarakat Terutama Pelayanan Dan penyelenggaraan Di bidang Kesehatan Pendidikan Dan pengembangan Perekonomian rakyat Pada kesempatan Yang berbahaya ini pula Kami atas nama Segenap Anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029 Menyampaikan Ucapan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Atas jasa-jasa Dan pengabdiannya Kepada Segenap Anggota DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 Yang baru saja Berakhir Masa Bapaknya Selama Lima tahun Semoga Kerja keras Dan pengabdian Bapak Ibu Saudara Dalam rangka Pembangunan Kota Madiun Yang hasil-hasilnya Dapat kita lihat Dan kita rasakan Bersama Insya Allah Diterima Dan dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami ulangi Insya Allah Diterima Dan dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Sebagai amal Ibadah Serta mendapatkan Balasan Pahala Yang berlipat ganda Amin Kami mengucapkan Selamat jalan Selamat beraktifas Atau Menjalankan Tugas pengabdian Di tempat Di bidang yang baru Untuk keluarga Masyarakat Dan bangsa Itu yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Merangkai acara Selanjutnya kita simak Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang akan dibacakan Oleh Penjabat Wali Kota Badion Kepada yang terhorbat Bapak Edy Suprianto SSTP MPSDM Kami silakan Kepala Pakor Wil Satu Madiun Yang terhormat Pimpinan Dan anggota DPRD Kota Madiun Periode 2014-2024 Terima kasih Atas dedikasi Profesionalisme Kerja keras Kerja bersama Kolaborasi Antara DPRD Kota Madiun Dengan pemerintah Kota Madiun Berkobimda Dan seluruh masyarakat Kota Madiun Yang menjadikan Kota Madiun Semakin maju Yang saya hormati Pimpinan Dan anggota DPRD Kota Madiun Periode 2024-2029 Yang baru dilantik Selamat Luar biasa Kami pemerintah Kota Madiun Mengucapkan apresiasi Dan penghargaan Dan selamat Kepada anggota DPRD Yang baru dilantik Semoga Kami terus Bekerja sama Bekerja sama Bersinergi Untuk membangun Kota Madiun Dan masyarakat Kota Madiun Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yang hadir pada hari ini Kapolres Madiun Kota Dan DIM 0803 Madiun Kajari Madiun Dan Busbom TNI Madiun Dan DIM 081 DIROT Sahajaya Atau yang wakili Dan Satpom TNI Lanut Iswah Yudi Kepala Pengadilan Negeri Agama Kota Madiun Dan Yon Primob Atau yang wakili Dan Yon 501 Atau yang wakili Yang saya hormati Ketua KPU Kota Madiun Yang saya hormati Ketua Banwaslu Kota Madiun Yang saya hormati Staf Ahli Asisten Kepala UPD Direktur BUMD Camat di Lengkungan Pemerintah Kota Madiun Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Madiun Yang saya hormati PJ Ketua Timbenggerak BKK Kota Madiun Yang saya hormati Ketua Termawanita Dan GOW Kota Madiun Yang saya hormati Istri Ketua DPRD Kota Madiun Yang saya hormati Pimpinan Perguruan Tinggi Yang saya hormati Para Dewan Pengurus Partai Di Kota Madiun Yang saya hormati Para Pimpinan Lembaga Sepadu Masyarakat Yang saya hormati Ketua MUI Kota Madiun Yang saya hormati Ketua FKUB FBK di Kota Madiun Yang saya hormati Para Tokoh Adat Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Serta Seluruh Hadirin Dan Undangan Yang Berbahagia Pada Pagi Hari Ini Saya Akan Menyampaikan Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Acara Pengucapan Sumpah Dan Janji Anggota DPRD Kota Madiun Tahun Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Salam Jatra Untuk Kita Semuanya Om Muswastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Seluruh Tamu Undangan Yang Berbahagia Marilah Kita Panjatkan Buji Syukur Keharirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Berkat Rahmat Dan Karunianya Pada Hari Ini Kita Dapat Hadir Pada Rapat Paripunan DPRD Kabupaten Kota Dalam Rangka Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Keadaan Sehat Walafiat Melalui Memintum Yang Berbahagia Ini Perkenankan Saya Mengucapkan Selamat Kepada Para Anggota DPRD Kota Madiun Yang Telah Dilantik Pada Hari Ini Rapat Paripunan DPRD Kota Kabupaten Kota Dengan Agenda Khusus Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Merupakan Puncak Dari Seluruh Rangkaian Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Yang Secara Filosofis Berkedudukan Sebagai Sarana Demokrasi Yang Dimaksudkan Untuk Melaksanakan Kedaulatan Rakyat Dalam Tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentunya Kita Patut Untuk Berbangga Bahwasanya Bangsa Indonesia Dapat Membuktikan Bahwa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Mengujung Tinggi Nilai-nilai Demokrasi Sehingga Dapat Mengasakan 13 Kali Pemilihan Umum Yang Berjalan Dengan Relatif Tertib Dan Lancar Oleh Sebab Itu Atas Nama Pemerintah Saya Ucapkan Terima Kasih Serta Apresiasi Setinggi Tingginya Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Yang Telah Menggunakan Hak Konstitusionalnya Di dalam Pemungkutan Suara Pada Tanggal 14 Februari 2024 Yang Lalu Selanjutnya Ucapan Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Seluruh Pihak Penyelenggara Yang Terlibat Baik Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pemerintah Daerah Pihak Keamanan Rekan-rekan Media Pers Serta Seluruh Masyarakat Yang Telah Berkolaborasi Dan Bekerjasama Dengan Segenap Komponen Bangsa Guna Guna Turut Mesukseskan Pelaksanaan Pemilu Dalam Nuansa Yang Demokratis Lancar Dan Damai Hadirin Yang Saya Hormati Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Telah Mengatur Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Dan Kota Memiliki Dewan Perwakilan Raya Daerah Yang Anggota-anggotanya Dipilih Melalui Pemilihan Umum Berkenaan Dengan Hal Tersebut Terdapat Dua Hal Yang Perlu Diremati Oleh Para Anggota DPRD Yang Baru Saja Dilantik Yang Pertama Secara Konseptual Maupun Legal Formal Kedudukan DPRD Merupakan Bagian Integral Dari Pemerintahan Daerah Dimana Karakter DPRD Di dalam Kerangkaan Negara Kesatuan Atau Unitaris Memiliki Corak Yang Berbeda Dengan Kedudukan Lembaga Legislatif Di Negara-Negara Federal Yang Menganut Pemisahan Kekuasaan Negara Secara Absolut Hingga Ketingkat Lokal Atau Regional Oleh Karena Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Meletakkan DPRD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Bermitra Sejajar Dengan Kepala Daerah Kedua Setiap Anggota DPRD Dipilih Dalam Pemilu Yang Pencalonannya Melalui Partai Politik Hal Ini Tentunya Memiliki Perbedaan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dimungkinkan Calonnya Maju Dari Jalur Perselorangan Kondisi Ini Tentunya Menciptakan Kondisi Dimana Anggota DPRD Memiliki Ikatan Yang Sangat Kuat Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Partai Politik Namun Demikian Yang Perlu Dikaris Bawahi Bahwa Sebesar Apapun Kementingan Partai Politik Asal Saudara Hendaknya Tempatkanlah Kepentingan Publik Di atas Kepentingan Pribadi Maupun Golongan Disamping Itu Perlu Kami Ingatkan Bula Bahwa Dalam Menjalankan Tugas Saudara Diawasi Oleh Pendegak Hukum Serta Lembaga Pengawas Seperti KPK BPK Dan Sebagainya Hadirin Yang Saya Mulihakan Saya Mengajak Saudara Saudara Untuk Menekankan Kembali Bahwasannya Sebagai Amanat Pasal 96 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Telah Menyebutkan Tiga Fungsi DPRD Yaitu Satu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Atau PERDA Yang Kedua Fungsi Penyusunan Anggaran Dan Ketiga Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda Merupakan Pembentukan Produk Peraturan Daerah Bersama-sama Dengan Kepala Daerah Hal Yang Perlu Senantiasa Dipahami Oleh Para Anggota DPRD Bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Tidak Hanya Berbasis Keilmuan Dan Akademik Namun Jauh Lebih Penting Bahwa Harus Bisa Menjadi Refleksi Dari Aspirasi Dan Kebutuhan Rakyat Mampu Memecahkan Masalah Dan Bukan Justru Menambah Masalah Dan Tetap Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan Di Samping Itu Perlu Menjadi Catatan Bahwa Perda Inisiasi DPRD Harus Menjadikan Pelayanan Publik Menjadi Prioritas Utama Membuka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya Dan Menciptakan Iklim Investasi Yang Baik Sehingga Terciptanya Kemakmuran Bagi Masyarakat Kemudian Fungsi Anggaran Sayoyanya Merujuk Kepada Komitmen Setiap Anggota DPRD Untuk Menempatkan Alokasi Dana Yang Berorientasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Bukan Untuk Kesejahteraan Pribadi Dan Golongan Untuk Itu Saudara Selaku Perpanjangan Tangan Masyarakat Diharapkan Dapat Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Dalam Setiap Tahapan Perencanaan Anggaran Sehingga Alokasi Dana Benar-benar Mencerminkan Kebutuhan Dan Aspirasi Rakyat Sedangkan Fungsi Pengawasan Merujuk Pada Mekanisme Pengawasan Secara Berkala Dan Proporsional Baik Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Atau LKB Di Kepala Daerah Maupun Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Secara Umum Dalam Dalam Fungsi Pengawasan Anggota DPRD Memiliki Hak Yakni Hak Interpelasi Hak Angket Dan Hak Menyatakan Pendapat Penggunakan Ketiga Hak DPRD Tersebut Merupakan Rangkaian DPRD Sebagai Kesatuan Kausalitas Yakni A Hak Interpelasi Yaitu Hak Untuk Meminta Keterangan Kepala Daerah Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Daerah Yang Penting Dan Strategis Serta Berdampak Luas Pada Kehidupan Masyarakat Daerah Dan Negara Hak Angket Yang B Hak Angket Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Keterangan Yang Disampaikan Oleh Kepala Daerah Dan DPRD Dapat Menggunakan Hak Angket Untuk Melakukan Penyelidikan Selanjutnya Yang C Terhadap Hasil Penyelidikan Dimaksud DPRD Berhak Untuk Menyatakan Pendapat Disertai Dengan Rekomendasi Penyelesaianya Atau Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Hak Interpelasi Dan Hak Angket Hak Hak Tersebut Dipahami Bersama Oleh Angkota DPRD Sehingga Fungsi Pengawasan Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Dan Menciptakan Check and Balances Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Hadirin Yang saya Hormati Dalam Kedudukan DPRD Sebagai Mitra Kepala Daerah Di Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Telah Dipertegas Tentang Pola Hubungan Kemitraan Antara DPRD Dengan Kepala Daerah Yang Bersifat Check and Balances Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Setiap Periode Kemimpinan Kepala Daerah Sehingga Terjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh sebab itu Sinergitas Dan kolaborasi Kerja kolektif Antara DPRD Dan Kepala Daerah Harus Diarahkan Secara Positif Untuk Memberikan Respon Cepat Dalam Pemecahan Persoalan Persoalan Kerakyatan Di Tingkat Lokal Membangun Kerjasama Yang Efektif Di Tingkat Regional Serta Mendukung Suksesnya Agenda Prioritas Nasional Terutama Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Merupakan Waktu Tepat Sebagai Momentum Menyinkronkan Rencana Kerja Pemerintahan Pusat Dan Daerah Beberapa Hal Tersebut Perlu Untuk Menjadi Perhatian Bagi Kepala Daerah Dan DPRD Untuk Bersama-sama Membangun Indonesia Dari Daerah Dan Akan Memberikan Dampak Pada Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Kemudian Dalam Rangka Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Saya Mengharapkan Bapak Ibu Para Anggota Dewan Agar Senantiasa Memaksimalkan Peran Dalam Mengawal Pelaksanaan Perkata Serentak 2024 Baik Dalam Hal Pengawasan Masa Persiapan Tahapan Hingga Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kita Tentu Mengetahui Bahwa Suksesnya Penyelenggaraan Perkata Serentak Tahun 2024 Tidak Hanya Menjadi Tanggung Jawab Dari Penyelenggara Saja Melainkan Menjadi Tanggung Jawab Bersama Termasuk Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam hal ini DPRD Dharapkan Dapat Memberi Dukungan Terkait Kebijakan Sarana Dan Prasarana Serta Personel Yang akan Mengawasi Jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 Hadirin Yang saya Memuliakan Pemilu Tahun 2024 Telah Menghadirkan Wajah Bajah Baru Dengan Beragam Latar Belakang Profesi Anggota DPRD Kabupaten Kota Terpilih Yang Tidak Hanya Berasal Dari Kalangan Politisi Semata Melihat Begitu Penting Dan Sentralnya Peran Dan Fungsi DPRD Maka Figur Atau Profil Anggota Dewan Haruslah Memiliki Kompetensi Yang Prima Yaitu Memiliki Pengetahuan Knowledge Yang Luas Kemampuan Atau Skill Yang Handal Berkaitan Dengan Substansi Bidang Tugas DPRD Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Serta Dibarungi Dengan Sikap Prilaku Atau Halitut Yang Baik Oleh Karena Itu Anggota DPRD Berhak Meningkatan Kompetensi Dan Kualitasnya Melalui Kegiatan Kegiatan Seperti Orientasi Dan Bimbingan Teknis Namun Namun Perlu Perlu Diingat Bahwa Pelaksanaannya Dilakukan Secara Proporsional Dan Yang Berbasis Pada Peningkatan Hard Skill Maupun Soft Skill Dalam Penunjang Tugas-tugasnya Pelatihan Dan Pengembangan Ini Diharapkan Dapat Membantu Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Pengawasan Dan Anggaran Secara Efektif Dan Efisien Demi Tercapainya Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Hadirin Yang Berbahagia Akhir-akhir Ini Saya Mengucapkan Selamat Bekerja Kepada Para Anggota DPRD Kabupaten Kota Masa Jabatan Tahun 2024 2029 Yang Baru Saja Dilantik Pemerintah Berharap Dengan Memikul Amanah Dan Beban Yang Berat Ini Anggota DPRD Dapat Menjalankan Tugas Dengan Sebaik-baiknya Sampai Burna Tugas Nanti Kemudian Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Juga Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Para Anggota DPRD Kabupaten Kota Masa Jabatan 2019 2024 Atas Pengabdian Dan Jasa-jasa Kepada Bangsa Dan Negara Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Petunjuk Bimbingan Perlindungan Dan Pertolongan Kepada Kita Semua Dalam Upaya Membangun Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Amin Amin Yerobal Alamin Menteri Dalam Negeri Tertanda Muhammad Tito Karnavian Hadir Yang Saya Hormati Demikian Yang Telah Saya Sampaikan Sambutan Dari Bapak Menteri Dalam Negeri Kepada Seluruh Anggota Dewan DPRD Tahun 2024-2029 Yang Telah Diambil Sumpahnya Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Atas Pengangkatannya Dan Selamat Bekerja Semoga Sinergitas Dan Kerjasama Yang Baik Selama Ini Telah Berjalan Dengan Baik Antara Eksekutif Dan Rekislatif Dapat Terus Berlanjut Demi Meningkatnya Kesehatraan Masyarakat Kota Madiun Sekian Dan Terima Kasih Bila Taufik Walitayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Marilah Kita Berdoa Bersama Yang Akan Dipimpin Oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun Bapak Doktor Haji Mohamad Zainud Tamam SAG MPDI Disilakan Dabrumbun Tuna Dabrumbun Tuna Tuna Terima kasih 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 Terima kasih